Pasien dalam pengawasan COVID-19 di rumah sakit paru Rotin Sulu Kembali bertambah dua orang pasien yang diduga terpapar COVID-19 Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020 Seorang pasien yang diduga terpapar virus corona atau COVID-19 Menjalani perawatan khusus di RSP Rotin Sulu Dua pasien terbaru saat ini menjalani perawatan khusus di rumah sakit paru Rotin Sulu, Kota Bandung Diketahui kedua pasien tersebut baru pulang dari ibadah umroh Ketika tiba di Indonesia kedua pasien tersebut mengalami gejala demam, batuk, dan flu Direktur utama RSP Rotin Sulu, Edy Sampurno mengatakan RSP Rotin Sulu saat ini sedang merawat tiga pasien dalam pengawasan Tiga pasien dalam pengawasan tersebut masuk ke RSP Rotin Sulu pada tanggal 3, 5, dan 7 Maret 2020 Kondisi ketiga pasien tersebut kini mengalami perbaikan Tetapi pihaknya masih menunggu hasil dari Lit Bangkes Edy Sampurno menerangkan dengan bertambahnya dua pasien dalam pengawasan COVID-19 Sejauh ini rumah sakit paru Rotin Sulu telah merawat lima pasien dalam pengawasan COVID-19 Dari kelima pasien tersebut dua pasien telah dipulangkan dalam keadaan baik dan hasil pemeriksaan laboratorium Dari Lit Bangkes negatif COVID-19 Sementara tiga pasien masih dalam perawatan serta menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari Lit Bangkes Sekarang kita sedang merawat tiga pasien dalam pengawasan Tanggal masuknya tanggal 3, tanggal 5, dan tanggal 7 Kondisinya sekarang ada perbaikan Tetapi hasil swab ke Lit Bangkes sampai sekarang belum ada hasilnya Kita tunggu hasil dari Lit Bangkes Apakah pasien ini sebelumnya pernah punya riwayat pergian ke luar beli? Ya, jadi pasien ini dari kumrok ya Dan pada jalan-jalan ada demam, ada batuk, tenggorokan sakit, dan lain-lain Seperti diketahui rumah sakit paru Rotin Sulu menjadi salah satu rumah sakit di Kota Bandung Yang ditunjuk ke Menterian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 atau Corona Yuwana Kurniawan, Bandung TV